Intro Sejumlah wartawan TV Nasional Terlibat adu mulut dengan petugas keamanan Saat melakukan peliputan acara pelantikan Dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Medan Priode 2019-2024 di Medan Para awak media ini kecewa dan tidak terima Karena diusir ketika sedang mengambil gambar pelantikan Para awak media yang merupakan Dua orang wartawan TV Nasional Terlibat adu mulut dengan petugas keamanan DPRD Saat para jurnalis TV tersebut Melakukan peliputan acara pelantikan Dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Periode 2019-2024 Di Gedung Dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Di Medan, Sumatera Utara Peristiwa ini bermula ketika Ruang wartawan di lantai ground DPRD Medan Dipenuhi para tamu undangan Sehingga kameramen TV CNN Ayat dan kameramen TV One Fahmi yang kesulitan mengambil gambar Dan bertindah posisi ke lantai 1 Setelah ambil posisi dan sempat mengambil gambar Pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan anggota DPRD Medan Periode 2019-2024 Secara tiba-tiba datang Satpam bernama Ridwan Shah Langsung datang melarang Dan mengusir wartawan TV nasional Yang sedang mengambil gambar Bahkan para wartawan TV nasional Hal yang mencoba memberikan Perjelasan kepada petugas Amaran DPRD Satpam tersebut Tetap bersekeras dan melarang Wartawan melakukan petugasnya Makanya memaksa wartawan Untuk keluar dari ruangan Dari lantai 1 Setelah 10 menit terlibat adu mulut Seorang penginjum akhirnya Melerai kedua belah pihak Dan memberikan penjelasan Kepada satpam tersebut Agar tetap memberikan Ini para awal Ini dia nanti menarik untuk dapat Mengambil gambar pada acara Kelantikan anggota DPRD Kota Medan Dari lantai 1 Ini karya TV Dan Medan Sumatera Utara Tolong bang Tolong bang Apa ngerti lah Iya udah Akan aku suruh masuk Kamu masuk Dan hasil Memiliki tahun Menurut tahun Menurut tahun Menurut tahun Menurut tahun Ada Tidak Satu 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 Terima kasih.